Intro Teman, kami anak minahasa Sulawesi Utara punya cara yang khas menangkap ikan roa. Namanya Bas Soma. Ayo, lihat baik-baik teman. Sudah ada ikan roanya atau belum? Sebelum Soma diturunkan, kami harus jeli melihat pergerakan ikan roa. Dimana ada ikan roa bergerak dan bermain di atas permukaan air. Di titik itu, pasti banyak kawanannya. Saatnya beraksi teman. Ayo, turunkan jaringnya. Lakukan dengan cepat ya. Pada saat yang bersamaan, perahu akan memutar mengelilingi kumpulan ikan roa. Jangan lupa taburkan daun kelapa kering sebagai umpan. Supaya kawanan ikan tidak berenang kemana-mana. Jika jaring sudah berhasil diturunkan, lanjut deh bergegas kita tari. Ayo, tarik yang kuat jaringnya. Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil, ikan pun semakin tersudut. Tuh, ikan roanya sudah terlihat. Saatnya kita angkat. Ayo, tarik lagi. Hooray! Dapat! Lumayan banyak kan? Menjaring ikan roa tidak hanya sekali dilakukan. Selama ikan masih terlihat di permukaan dan matahari belum terbenam, jaring akan terus diturunkan. Makanya, agar dapat banyak, proses ini bisa berlangsung lebih dari lima kali lho. Saat musim ikan roa seperti ini, paman biasanya pulang membawa ribuan ikan. Tapi bukan hanya kapal paman yang mencari ikan roa hari ini. Banyak juga kapal nelayan lainnya. Tuh, lihat saja sendiri. Semuanya berebut. Kata paman, kalau sudah ada satu perahu yang menurunkan jaring, tidak boleh ada perahu lain yang mengganggunya. Aturan ini harus selalu dijaga untuk kebaikan bersama. Sampai di sini dulu ya, teman. Salam setari, salam bocah petualang. Dadah!